assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya mau unboxing sekaligus tes soundcard v8 ya langsung buka aja oke dan ini dia soundcard nya ternyata lumayan berat juga ya ini bahannya dari metal atau sejenis plat ya bisa dilihat ini adalah soundcard v8 yang banyak banget dicari orang untuk yang low budget ya ini harganya di sekitar 125 ribuan dan ini di dalam busnya juga masih ada kabel-kabelnya nih nanti saya tes ya Apakah soundcard ini berfungsi atau tidak yang saya lihat sih dari soundcard ini finishingnya rapi rapi banget lumayan lah buat pemula di harga segitu ya tentunya bukan untuk profesional ya di sini juga terdapat banyak port-port yang saya juga belum tahu banyak nih untuk apa saja nih fungsinya nanti baca dulu buku petunjuknya aja deh sekarang saya mau coba pasang jalan dulu kabelnya ini ke PC atau laptop dan port charger ya karena ini kan ada baterainya jadi bisa dicas gitu sekarang langsung colok kabelnya ke laptop dan ke ini port yang chargingnya dan lampunya ini nyala ya berwarna merah ya kalau sedang proses nge-charge atau charger ini cara hidupinya cukup ditekan yang agak lama nih tombol powernya sampai berwarna biru jadi gabung nih warnanya kalau lagi nge-charge jadi biru merah ya dan untuk matinya sama ditekan juga agak lama sekarang saya mau coba tes soundcard ini untuk coba recording ya apakah berfungsi atau tidak colokin dulu jack gitarnya ke port yang sudah disediain ini apa di soundcardnya ini juga bisa untuk mikrofon atau mic ya oke jack gitarnya sudah terhubung sekarang colokin ini apa earphone atau handsfree ya untuk kontrol ya jadi untuk kontrolnya bisa pakai handsfree sekarang buka aplikasi recordingnya ini saya pakai audacity seperti saja ya yang gampang kan buat ngetes doang sekarang setting-setting dulu dikit nih input-output harus diubah dulu ke V8 kalau sudah sekarang saya mau coba record selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cerita